Halo Bro, selamat datang kembali di konten Rizda Kali ini saya akan menjelaskan yang dimana kondisi keran tersebut sudah patah Akhirnya, keran ini yang patah di dalam tidak dapat dicopot keluar Karena kondisinya sangat keras Tidak dapat dipahat, tidak dapat dipalu Akhirnya, dengan cara ini saya dapat melepas keran yang sudah patah di dalam Di video tersebut, saya sedang mengergaji besi keran yang patah Namun apabila dipahat dapat merusak berat keran yang ada di dalam Di sini, perlahan-perlahan digergaji Lalu, ini dia hasilnya, setelah digergaji Keran tersebut yang sudah patah, saya lepas secara perlahan Karena apabila terkena tangan, bahaya cuy Lumayan, dikit-dikit sobek nanti tangan Nah, ini dia keran yang sudah patah Awalnya saya ngeri cuy Tangan saya masuk-masuk ke dalam, takut ada uler Bahaya kan kalau dipatok Nah, tuh, kalian bisa lihat sendiri itu hasilnya setelah digergaji besi Tapi, kalian harus hati-hati, bro Karena gergaji ini tidak tumpul Tajem banget Lumayan kalau ngegores kena tangan Nah, di sini keran sudah saya siapkan Untuk dimasukkan ke dalam pipa Ini keran saya putar-putar Agar dapat berfungsi kembali Nah, secara perlahan Keran pun sudah jadi Semoga air yang digunakan Dapat bermanfaat Bisa dipakai mandi, wudu, dan lain-lain Nah, ini dia hasilnya, bro Kalian bisa Praktekan masing-masing di rumah ya See you Sub indo by broth3rmax